Hai guys, selamat datang kembali di The Sneakers Gue gak pernah punya Air Jordan 1 Dan gue sampai sekarang emang belum pernah pengen beli Air Jordan 1 Sampai.. Akhirnya gue punya Jordan juga Aduh.. Sebelumnya, thank you banget buat Scream Kicks Untuk supporting episode ini Gue selama ini gak pernah punya sepatu basket Terutama sepatu paling ikonik di dunia sneakers ini Yang mana Air Jordan 1 Ingat ya, gue belum pernah punya Air Jordan 1 Gue belum pernah pake Air Jordan 1 So, gue akan membahas sepatu ini dari kacamata seseorang Yang bener-bener pertama kali punya, bener-bener pertama kali pake Air Jordan 1 Gue.. I have no background at all di basket Gue gak punya background at all di EJ1 So, ini honest review gue dari suaranya yang bener-bener pertama kali memegang atau menggunakan Air Jordan 1 Oke, ini karena ini adalah sepatu Retro High OG ya Which is.. Sepatu retro gitu ceritanya Jadi boxnya ini.. Boxnya ini kayak box Nike jaman dulu Warnanya hitam Nike nya merah gitu ya Jadi, ketika gue mau publish sepatu ini di sosial media gue Banyak temen-temen yang ngasih info ke gue thank you banget Bahwa all star EJ1 itu adalah part of the OG series Makanya boxnya itu seperti ini Gue jujur sih sepatu ini.. Ini buat gue yang biasa-biasa aja ngeliat Air Jordan 1 Warna chameleon ini adalah warna yang lumayan gue suka diantara warna-warna yang lain Of course, ini fragment design Hahaha.. Siapa yang gak suka jaman fragment design? Dan ini adalah salah satu warna yang paling sleek menurut gue dari Air Jordan 1 Kenapa namanya dinamai Air Jordan All Star? Sepatu ini dirilis oleh Jordan Brand Untuk turut menyemarakan All Star Weekend di New Orleans gitu ya Sepatu ini dirilis bulan Februari 2017 Nicknamenya yaitu EJ1 All Star Juga nickname lain yaitu EJ1 Gotta Shine Yaitu dimana Jordan Brand menggunakan colorway ini ya Colorway yang bisa dibilang shiny ini sebagai salah satu lambang Celebration dari momen-momen bersinarnya Michael Jordan Dan that's why namanya adalah EJ Gotta Shine Warnanya bisa berubah-ubah tergantung dari mana arah datang sinarnya Kadang-kadang terlihat biru, kadang-kadang terlihat hijau, kadang-kadang terlihat ungu Ya namanya juga chameleon Dilapisi oleh premium leather Ya premium leather di semua bagiannya Dengan begitu banyak stitch ya Gue suka banget stitch-stitch jahitan seperti ini Dengan bikin seperti ini akan susah sekali untuk dipalsukan Karena stitch-nya pasti akan menjadi khas banget Khasnya juga kemudian adalah dari bagian outsole-nya Outsole-nya translucent Outsole-nya translucent ya Dimana di bagian outsole-nya ada bagian chameleon-nya juga Ada warna chameleon-nya dimana Nah, ya kan? Shiny-shiny gitu Yang menarik lagi kemudian chameleon-nya ditaruh di bagian egglet Ya egglet dari sepatu ini ya Ini mengadopsi warna chameleon juga Seperti warna bodinya dan warna outsole-nya Di antara solution-nya ini Biasanya kalau red itu kan merah dan hitam Terus kalau misalnya EJ1 Royal itu biru dan hitam Ini hitam dan putih gitu Gue seneng aja gitu Kayaknya clean banget Clean banget ya Di bagian atasnya lay shoulder-nya juga chameleon Toe box-nya chameleon dengan bolong-bolong Untuk memudahkan kaki kita bernafas Masalah kenyamanan Oke, banyak banyak yang nanya di Instagram gue Bagaimana kenyamanan sepatu ini ya Sepatu ini gak bisa dibandingkan kenyamanan dengan Dengan sepatu-sepatu modern sekarang This is the retro shoes Jadi kenyamanannya yaudah Yang jelas yang gue rasakan Insole-nya ya Ini nyaman banget ya Enggak kayak Udah pake satu yang keras gitu Enggak Masih tetep manageable nyamanannya Dan gue belum pernah pake EJ1 lainnya Selain EJ1 ini Jadi gue gak bisa membandingkan Gue gak tau perbandingannya Antara Air Jordan yang lain dengan yang ini Walaupun ada beberapa yang bilang Pengalpun yang bilang bahwa Edisi retro high OG 2017 itu Biasanya lebih nyaman dibandingkan Retro retro yang dikeluarkan di tahun-tahun sebelumnya Jadi gue bisa menganggap sebenarnya Sepatu ini nyaman-nyaman aja gitu ya Bagian atasnya juga Gak membuat lecet Cukup nyaman ya Walaupun gue gak bisa pake sepatu tinggi Tapi ini gak termasuk mengganggu buat gue Sepatu ini udah gak ada lagi di pasaran Walaupun kemarin sempet Dirilis oleh Nike Sebagai perayaan diluncurkannya sneakers Sneakers apps ya Dimana temen-temen bisa membooking sepatu Salah satu sepatu yang dirilis adalah EJ1 All Star ini Dan since episode ini adalah Episode monthly highlight yang Disupport oleh Scream Kicks Maka temen-temen bisa juga membeli sepatu ini Di Scream Kicks Dengan harga yang sudah gue catungkan di bawah ini Harga resell tentunya Gue bisa menjamin sepatu-sepatu yang ada di Scream Kicks Semuanya 100% original Dan mereka trusted reseller ya Thank you Brad Scream Kicks For supporting this monthly highlights Dengan Air Jordan 1 Retro High OG Chameleon All Star Nah panjang namanya ya Gak apa-apa yang penting sepatunya keren So please follow Scream Kicks Di Instagram di bawah Follow gue juga Untuk daily feed di Instagram gue di bawah At Adityology Tinggalin komen di bawah Menurut kalian Gimana sih sepatu Air Jordan 1 Retro High OG All Star ini ya Apakah termasuk favorit kalian Atau kalian punya favorit yang lain Tinggalin komen aja di bawah Itu aja dari gue Gue Anugur Haditya AJ1 All Star Sampai ketemu lagi Di monthly highlights bulan depan Oke bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax